yo halo semuanya kembali lagi dalam mencarian senjata kelima di game dinasti warrior 8 jadi kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata kelima untuk karakter dangdiao tapi sebelum kita lanjut ke permainan aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampu di channel ini jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe video ini oke oke kita udah masuk di pemilihan battle ya untuk yang lio ini kalian pilih di di kerajaan W ya lalu battle-nya di battle of heavy nah ini dia lalu untuk tingkat kesulitan kita pilihat ya dangdiao nah ini dia dangdiao oke kita pilih dulu untuk misalnya Oh kita ada senjata level 4 ya oke pake lalu untuk senjata keduanya aku pilih senjatanya si lubu aja ya nah ini dia aku sama-sama event ternyata kalau gitu yang ini aku lupa dulu deh Oh arti ya oke pilih senjata lalu untuk skill disini seperti biasa petak bus lalu hafok Hai akurasi dan sampai akhirnya tuh oke untuk animal red hair mana ini dia ceria dan kita masuk di pertempuran oke kita udah masuk di pertempuran disini aku jelasin dulu untuk mendapatkan senjata zhangliao ini cara terutamanya kalian harus mengalahkan dua general ya yaitu lumeng dan jautai nah ini yang berada di sini dan di jautai berada di selatan ya hai 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 jadi untuk menuju ke lokasi dua general itu enggak ini ya kalian tinggal ikuti perintah yang diberikan aja hai 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 oh ya jadi untuk mendapatkan senjatanya ini kalian harus salahkan siapa sih lumeng dan jautai tadi dalam waktu 12 menit ya hai 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 Oke kita udah berhasil Oh ini dia mending ya Hai 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 oke Nice saya sudah berhasil mengalahkan satu general yaitu lumeng ya selanjutnya kita tinggal mengalahkan hijaucai ingat kalian harus mengalahkan jeneral tersebut dalam waktu 12 hit kita hancurkan ini parram jadi kita ikuti ini aja instruksi yang diberikan dulu jadi kita pergi ke barat dulu ya nah kita tolakan i shall return after reviewing my strategy every victory serves to make me that much stronger i have occupied this place in the name of my Lord jadi kita kalahkan dong kian ya ok nice kita langsung turun di area ini wadah ini ya eh kasih kita baca oh jadi disini ada embush ya kita berhadapan lingtong dan gunning ok nice kita berhasil mengalahkan lingtong selanjutnya gunning ya saya udah mau menikmati ya ini 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 1 nice, mantap Oke selanjutnya kita menuju ke area ini Mana? Timur ya Bentar kita cat dulu Jautai ya Oke kita buka serbanya ya Kita kalahkan siapa nih Tune South Nice Oh ada tangga ya Tana itu Oh ada si Tai Shishi juga ya Oke kita kalahkan dulu si Tai Shishi Oh ada Tai Shishi ini Oke jadi ini si Tai Shishi ini ya Mengeluarkan aura merah ini ya Tandanya dia begitu apa Pentingnya pertahanan yang kuat Aduh Aduh kita siap dulu Oke untuk jaga-jaga Kalau misal nanti kita kalahkan Tai Shishi ini Jadi kita bisa kembali disini ya Tuh kan Coba aku bilang Untung aja aku stiff ya Jadi kita bisa kembali Jejain J historic Oke Terima kasih telah menonton 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 Jadi kita fokus ke Zote ya Kita fokusnya ke Zote Nice Kita tunggu dan berhasil ya Kita berhasil mendapatkan senjata kelimanya si Zangliau Oke kita cek lokasinya Itu berada di tempat di depan kita ya Nah ini dia Mantap Dragon X Kapak naga Mantap Oke kita cari tambahan darah dulu pak Oke double selanjutnya kita menuju ke lokasinya Sunquan ya Untuk menyelesaikan permainan ini Nah ini dia Ini Sunquan Oh Mantap hai 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 jadi seperti itu Pak caranya gimana gampang banget bukan jadi syaratnya ingat setelah permainan dimulai kalian harus mengalahkan dua general yaitu lumen dan gautai dalam waktu 12 menit ya enggak boleh lebih jadi mungkin sekian dulu untuk video panduan kali ini terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye kita bisa mencapai ketika kita kombinasi kekuatan itu benar jadi itu pada tujuh yang paling bergaya untuk membawa kita bersama dengan kamu dari sekarang jangan membuat saya panggil baik-baik kita akan bekerja bersama dan tetap keku-fei Terima kasih.